Dinas Peternakan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sebelumnya sudah membentuk tim medis pemeriksaan hewan kurban sapi pada hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah. Di kesempatan itu, tim medis pemeriksaan hewan kurban Dinas Peternakan Nabire ditemui wartawan TVRI Papua di Nabire 29 Juni 2023. Ketua tim medis pemeriksaan hewan kurban, Justine, mengatakan tim medis hewan kurban sapi di Kabupaten Nabire dilakukan bertujuan untuk memastikan ada berapa sapi yang dipotong dan ada berapa sapi yang terindikasi ditemukan cacing perut. Sehingga saran kami dari tim medis peternakan bahwa organ dalam tidaknya tidak usah dikonsumsi harus dimusnahkan sebab bisa berpengaruh atau berdampak kepada kesehatan manusia. Di kesempatan ini juga tim medis hewan kurban sapi saat potong sapi ditemukan cacing perut di dalam lambung sapinya di Masjid Agung Al-Fala Nabire dan lainnya. Kemudian kurban di Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah banyak hewan yang dikurbankan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. dari para medis Dinas Peternakan Kabupaten Nabire di Kabupaten Nabire, dalam hal ini kami diberaskan sebagai tim peneriksa hewan kurban sudah memastikan hewan-hewan kurban untuk dipiksa layak tetapi setelah kita, setiap dari hewan kurban yang sudah dipotong ada beberapa hewan atau sapi yang dikerindikasi terdapat sacing pros, sehingga saran kami dari Dinas Peternakan supaya organ dalam atau romen hendaknya tidak usah dikonsol tapi harus dikonsolkan atau tidak dikonsolkan kemudian dari organ dalam yang lain seperti jantung, hati, semuanya sehat tapi yang dalam hati tidak terdapat, jantung, jantung, semuanya aman layak dipikonsolkan kecuali seperti tadi, macam rumen atau perutnya itu kan terdapat cacing hati atau cacing perut jadi tidak bisa dipikonsolkan John Makae melaporkan dari Provinsi Papua Tengah